Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Cepi Firmansyah Kelas 5F PGSD dengan ini 2006287 Materi yang akan saya bahas yaitu Mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya Sebelumnya telah dijelaskan oleh kedua rekan saya Mengenai hewan karnifora dan juga hewan herbivora Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hewan omnifora Hewan omnifora Hewan omnifora adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging Atau hewan yang memakan segalanya Jika kita melihat pola makan karnifora dengan herbivora Maka omnifora ini adalah gabungan dari keduanya Dengan begitu, hewan omnifora merupakan hewan pemakan daging dan juga tubuh tumbuhan Tidak seperti hewan herbivora yang punya gigi khusus untuk makan tumbuhan Dan karnifora yang memiliki gigi yang dirancang khusus untuk makan daging Hewan omnifora ini memiliki gigi yang sesuai dengan konsumsi kedua tumbuhan dan hewan atau daging Ada pun ciri-ciri dari hewan omnifora ini Setiap jenis hewan berdasarkan penggolongan makanannya memiliki ciri-ciri yang sebagian besar berbeda dan sebagian lain sama Nah, berikut ini adalah ciri-ciri hewan omnifora yang bisa kita ketahui Yang pertama, memakan tumbuh tumbuhan dan daging Yang kedua, mempunyai pencernaan yang kompleks Yang ketiga, mempunyai gigi yang tajam pada bagian depannya Yang keempat, mempunyai gigi datar pada bagian belakang Yang kelima, sebagian besar bukan merupakan hewan mamamalia Dan sebagian yang lainnya adalah hewan mamalia Dan yang terakhir, sebagian besar berkembang biak secara bertelur dan sebagiannya secara beranak Selanjutnya, ada contoh dari hewan omnifora Saya akan menampilkan gambarnya Ada ayam Babi Bebek Dan juga tikus Terima kasih, sekian bahasan materi dari saya Terima kasih